Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Petugas kebersihan sekolahan anak-anak kurang mampu ini berikan seluruh gajinya Kisahnya bikin haru Dikutip dari misteri kisah.com Walaupun hidup berkekurangan tapi harus bisa menolong orang lain tanpa menunggu kaya Hal inilah yang dilakukan petugas kebersihan asal Senyang, Tiongkok bernama Zhao Yongjiu 56 tahun Walau hanya bekerja sebagai seorang petugas kebersihan yang penghasilannya jauh dari nilai besar Namun dia berhati malaikat Dia bertekad membantu anak-anak kurang mampu Tak disangka Zhao sudah menyekolahkan 37 anak miskin Dan bahkan dia rela menyumbangkan gaji perbulannya demi kebutuhan sekolah mereka Zhao membanting tulang dari pukul 04.30 pagi sampai 09.00 malam Waktu setempat untuk mendapat gaji sebesar 2.400 yuan Atau sekitar 4,6 juta rupiah per bulan Selain menjadi petugas kebersihan Zhao juga mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual untuk biaya apartemen satu kamar Dengan biaya sewa 600 yuan 1,1 juta rupiah per bulan Dengan begitu dia bisa memiliki sisa dari gajinya untuk disumbangkan Zhao yakin gajinya cukup untuk kebutuhan hidupnya Dan mampu menyumbangkan rezekinya Untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu Agar mereka bisa mendapat pendidikan yang layak Diperkirakan Zhao sudah menyumbangkan uang sebanyak 170.000 yuan Atau sekitar 329 juta rupiah Untuk menyekolahkan 37 anak-anak kurang mampu Selama 3 dekade terakhir Saat ini Zhao belum berencana untuk pensiun dalam waktu dekat Dan meneruskan kegiatan mulianya ini Zhao mengungkapkan kepada surat kabar China Beijing Yacht Daily Dia termotivasi dari pengalaman pribadi Saat dia kehilangan ayahnya di tahun 1976 Ibunya lah yang bekerja keras mencari sesuap nasi Tahun demi tahun Zhao dan ibunya berhasil melewati masa sulit Karena bantuan tetangganya yang sering menyumbangkan materi untuk mereka Sejak saat itu Zhao bertekad membantu orang lain sepanjang umurnya Kisah Zhao sudah menyebar di media sosial Tiongkok, Wealbo Dan banyak netizen yang mengapresiasi apa yang dilakukan Zhao Jika ada banyak orang sepertinya di jalanan Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik Kata komentar salah seorang netizen yang merespon positif aksi Zhao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat